Taiwan akan upgrade armada Mirage 2000 Space 5 senilai 4,86 juta dolar AS biarkan membaca berita dengan selalu ingat kebadasan kita agar bisa jenis dalam meninggati informasi yang kita terima Angkatan Udara Taiwan atau ROKAF menandatangani kontrak layanan dengan Dassault Aviation untuk upgrade armada Mirage 2000 Space 5 senilai 4,86 juta dolar AS program ini akan berlangsung selama 3 tahun ini akan meningkatkan masa pakai jet tempur double-seater buatan Dassault Aviation ini dari negeri Bapak Emmanuel Macron yaitu Mirage 2000 Space 5 yang dianggap masih menggunakan teknologi lama hal ini tentunya pemerintah Taiwan ingin memperpanjang masa pakai atau durasi terbang dari pesawat tempur Mirage tersebut Mirage 2000 Space 5 merupakan jet andalan ROKAF bersama dengan F-16 Victim Falcon buatan Amerika dan AIDC FCK One Jingku buatan dalam negeri yang bekerja sama dengan Amerika Serikat Angkatan Udara Taiwan atau ROKAF sebelumnya berniat memensiunkan 54 unit Mirage 2000 ini karena dimilai teknologinya sudah ketinggalan zaman yaitu di era tahun 90an hal ini jika dibandingkan dengan jet-jet tempur milik Bapak Xi Jinping memang agak ketinggalan zaman tapi secara kualitas atau secara performa di laga duel kita belum sama-sama tahu karena jet tempurnya Bapak Xi Jinping belum pernah terlibat dalam pertempuran nyata program upgrade Mirage 2000 ini dinilai dapat menguntungkan kedua belah pihak terutama Taiwan akan mendapatkan pesawat dengan bodi lama tapi lebih bertenaga dan program ini dinilai dapat menghemat anggaran pengadaan senjata terlebih kemampuan serang jarak jauh dari jet Mirage 2000 ini dapat menawarkan kemampuan kekuatan udara yang maksimal dan juga meningkatkan keefektifan dalam mempertahankan Taiwan sedangkan dari sisi Dassault Aviation Perancis hal ini dapat membangun kembali kepercayaan konsumen terhadap persenjataan buatan Perancis lumayanlah dapat endorse atau rebranding lagi eh sorry sebelumnya Taiwan juga telah melakukan upgrade 66 unit pesawat F-16C garis miring D ke blok 70 yang baru program upgrade pesawat tempur yang lebih tua dinilai lebih ekonomis daripada membeli baru menurut angkatan udara Taiwan ini bagi kalian yang kemarin sempat ngedumel ngedumel kenapa beli mirip bekas kalian bisa pertumbangkan ini bisa langkah yang diambil oleh Taiwan Taiwan saja malah masih ingin melanjutkan masa pakai mirip untuk mengimbangi jengdu jengdu nya dari negeri panda alias dari negeri China apakah jatuh tempur mirip 2000 ini bisa menandungi jengdu buatan bapak si jendim silahkan duel di permukaan kolom yang disediakan di bawah ini dari warung pangsit miayam di Taichung Taiwan jatuh 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 Terima kasih telah menonton!